hai oke welcome back lagi sama gua di yes channel ya enggak hari ini gua lagi excited buat cerita yang namanya sistem di 2020 karena ada beberapa omongan yang bilang katanya kalau di 2020 ini kita memang ganti sistem itu gua akuin bener tapi yang namanya sistem apa tuh yang namanya pemerataan order dan lain-lain sayangnya gua belum dapet informasi yang detail tentang hal tersebut jadi gua enggak mau bahas itu dari mungkin ada yang disebut namanya sistem pemerataan itu karena adanya alih sistem dari sistem lasso yang tadinya dipakai sama Gojek yang dinamain itu ya jadi sistem yang namanya sistem Jager atau Jager atau Jager atau apalah itulah pokoknya tulisan atau bahasanya sebutannya dari orang Gojek itu adalah Jager nah pertama yang mau gua bahas itu adalah sistem si lasso ini kenapa dulu kita bisa dapat order dengan enak dan enteng walaupun terkadang kita melewatkan atau sejenisnya yaitu adalah sistem lasso ini dia konsepnya adalah titik paling dekat dengan si tempat pengorder itu poin pertama jadi driver yang segitu banyaknya akan mendapatkan order dari pengorder terdekat dengan lokasi si driver itu nah hal tersebut yang digunakan oleh teman-teman kita yang tricky tanda kutipnya curang ya itu yang menggunakan fake GPS atau tuyul atau ya apalah itu sebutannya yang jelas aplikasi non-original dari Gojek yang bisa memanipulasi titiknya nah karena adanya hal tersebut jadi si Gojek ngeluarin sistem Jager ini untuk antisipasi nah itu poin pertama poin kedua adalah aplikasi lasso itu sebenarnya dia based on dari rating atau tingkat si bintang-bintang itulah semakin bersinar ya semakin kenceng jadi ada sedikit perbedaan tidak full-time dengan yang full-time jadi semakin banyak order yang diselesaikan dengan rating yang paling baik driver itu akan dapat istilahnya order yang lebih banyak nah kenapa banyak driver mengeluh pada saat pindah sistem ke Jager nah ini yang gua pengen bahas ini menarik tapi sorry to say buat yang tidak bisa open-mind atau tidak bisa membuka pikiran kalian please close video ini karena gua bukan orang Gojek cuman gua hanya orang yang senang menelaah by logika berdasarkan pemikiran gua sendiri tapi ya itu pun analoginya jelas ya gua tidak gimana-gimana tapi yang jelas itu adalah hasil pemikiran gua based on research dan based on pengalaman di jalan hasilnya ketemulah satu kesimpulan tapi gua tidak mau memojokan satu antara lain gua juga tidak mau membahas gimana-gimana gua juga tidak istilahnya tidak mau menyakiti teman-teman yang tidak dapat order jadi please buat yang pengen belajar bisa lihat tapi buat yang tidak pengen belajar atau close-minded ya pemikiran-pemikiran gua sendiri please close video ini karena gua tidak mau menyakiti kalian yang tidak mau belajar ini hanya untuk yang mau belajar dan mau menyesuaikan gimana caranya Oke let's start talk about Jager Jager system oke masalah Jager system nah poin pertama yang pengen gua bahas itu adalah sistem ini blown form yaitu yang namanya setiap sistem yang berpindah itu kan pasti ada namanya transisi percaya atau tidak itu adanya dan dengan adanya transisi tersebut biasanya akan ada bugs yang timbul ya atau gampangnya error lah yang timbul di sistem baru karena namanya sistem pasti perlu penyesuaian entah dari user entah dari operator entah dari pemrogram pun pasti akan membuat pembaharuan-pembaharuan tertentu dan pertanyaannya apakah ini berlangsung lama atau tidak jawabannya kita semua tidak akan tahu karena yang namanya sistem tergantung dari developer dan tergantung dari user apalagi ini sistem yang kompleks menurut gua karena tidak cuman digunakan oleh satu atau dua orang tapi digunakan oleh jutaan orang dan ini digunakan oleh dua orang sekaligus yaitu penerima jasa atau pengorder atau konsumen dan pemberi jasa dan diawasi atau melewati server atau aplikator Nah itu kompleks itu pun juga nantinya akan ada hubungannya dengan yang namanya operating system setiap pengguna aplikasi dan kekuatan server si aplikator yang mendukung dimana aplikasi tersebut bisa berjalan lancar atau tidaknya selain dari kekuatan sinyal yang dimana sinyal juga kalau untuk di Indonesia terutama ini perlu pakai brand istilahnya brand yang paling terkenal lah gua sebut merek yaitu simpati simpati pun terkadang di beberapa daerah itu masih problem kita masuk ke poin bahasan kedua yaitu fenomena order prioritas itu menurut Gojek itu sama sekali tidak ada jadi gua bukannya pro dengan Gojek tapi analoginya masuk adanya alogaritma baru ya kan membuat istilahnya ya seseorang yang punya akun yang rame disebutnya adalah akun prioritas nah pertanyaannya kenapa order orang itu bisa rame sedangkan tidak nah ini yang menarik yang mau gua bahas jadi menurut gua ada beberapa faktor nah dari order prioritas itu ya dari sistem Yeager nah yang pertama itu adalah historical dari awal jadi conversion rate dari awal akun berdiri sampai sekarang nah itu dimixing jadi satu nah itu yang disebut historical nah nilai konversi itu dapat dari mana dari order yang masuk versus yang selesai semakin mendekati yang masuk nilainya semakin besar akun tersebut dinilai rajin dan akan dapat order lebih fakturnya banyak itu jadi order masuk versus terlewat ya kan terus dilihat lagi yang selesai berapa dilihat lagi yang di cancel atau yang dibatalin berapa nah itu akan jadi nilai konversi nah semakin besar nilai konversi lu kalau untuk sistem sekarang itu akan semakin baik pertanyaannya apakah historical ini ingin melihatnya bener-bener dari awal banget aku dari pertengahan atau gimana sama-sama kita nggak ada yang tahu itu itu adalah untuk si order konversi nah beberapa kasus yang gua tahu gitu kan ini agak menyinggung yang tadi yang menggunakan mod pertanyaan gua pada saat lu modifikasi aplikasi tersebut ya enggak order histori lu kau baca di server ke-detect nggak itu kalau itu nggak ke-detect atau ada yang mal function disitu yang kita nggak tahu itu bisa mempengaruhi order yang akan dibagi terus yang kedua ya enggak dibilang tadi kan rajin nah pertanyaannya yang disebut rajin sama gojek ini seperti apa pengalaman gua dari hasil beberapa orang yang gua tanyain semakin rajin itu dinilai dari order yang dimasukin yang dikirim jeder nah itu lu terima apapun itu nah pertanyaannya tidak semua orang seperti itu ada beberapa kasus contohnya ah gua nggak mau main makanan ah gua nggak mau main ini nah itu order-order yang masuk pasti akan ditolak untuk membuat dulunya jadi kayak akun goreto gitu kan atau gofood doang gitu kan nah kalau itu gitu berarti ada kemungkinan memang anyap itu terlepas dari itu ada lagi yang namanya ya order obik itu pasti kita tolak nah itu yang mempengaruhi juga nah selain itu lu harus tahu juga mapping area nah kalau memang di desainnya itu adalah untuk priority karena si jager ini adalah matching point sistemnya jadi kalau lu memang right ya lu akan dikasih right nah itu matching namanya jadi pertanyaannya apakah order tempat itu banyak atau enggak itu yang kita nggak tahu karena setiap kota tuh karakteristik ordernya berbeda-beda ada yang jam sekian sampai jam sekian banyak ada yang jam sekian sampai jam sekian anjap ada yang tanggal sekian sampai tanggal sekian nomimah tanggal sekiannya hilang nah itu yang harus dipengaruhi yang harus kita pelajari lah bareng-bareng beberapa kasus yang gua tahu ya dan yang gua alami sendiri untuk order pantat itu memang ada jam-jamnya tidak seperti food kalau food itu dia istilahnya tidak sebanyak right pada saat orang order tapi sekalinya ngorder kalau misalkan right kan banyak banget habis itu udah tapi kalau itu dikit-dikit-dikit dikit-dikit tapi 24 jam tuh ada terus itu yang gua tahu jadi memang kitanya harus ngalahah sendiri sih dan kita harus istilahnya geser kalau memang udah nggak dapet kita geser kita udah nggak dapet kita geser jadi setahu gua kemungkinannya kecil kalau sampai satu hari keluar itu nggak dapet sama sekali jadi kecuali memang kita nggak geser nah bukan masalah geser-menggeser ini masuk poin berikutnya di sistem Yeager nah sistem Yeager itu menuntut semakin rajin si driver itu akan dapet yang namanya bisa dibilang ya sebutannya priority ya nah pertanyaan gua kalau lu diem di satu tempat nih ya kan lebih dari seminggu nah itu masuk atau enggak itu yang gua belum tahu tapi pengalaman pribadi pada saat gua diem di satu tempat lebih kurang dua sampai tiga minggu ya kan di minggu-minggu berikutnya atau di hari-hari berikutnya jaminan banyak lu harus geser mental dulu cuman pastinya gimana nggak ada yang tahu tapi kalau mau dicoba silahkan kalau tidak ya sudah memang kayaknya sih kita ditentu untuk berputar-putar sebagai contoh kalau lu ngikutin cara gua ya kan gua autobit kemana aja gua jalanin ya hasilnya ya lumayan gitu tapi ya resiko gitu dari Jakarta timur utara-utara pamulang itu bukan jarak yang dekat menurut gua tapi di runut-runut-runut duitnya lumayan nah balik ke pembahasan lanjutan mengenai kok ada ada akun yang bisa raweknya terus ada akun yang wah parah dah yang dibilang katanya sejam sekali gini gini-gini gini gua nggak tahu sistem itu bener atau enggak tapi yang kita mesti pelajari bareng-bareng atau kita cari tahu bareng-bareng ya mungkin yang sudah pengalaman ya bisa sharing di bawah cuman jangan buat berantem gua nggak mau buat berantem ya itu yang namanya sistem pembagian satu jam dan lain-lain terus terang gua tidak menemukan beritanya atau tidak menemukan sumbernya yang gua temukan hanya sumber si Yeager ini kemungkinan dari si Yeager ini yang dibagi berdasarkan status kalian gitu kalau dibilang satu jam sekali ada beberapa termasuk gua pribadi gua tidak merasakan hal tersebut aneh kan malah gua masih bisa dapat order berantai ini bukannya gimana-gimana tapi menurut gua kan ya gitu loh kalau dibilang pemerataan berarti semuanya sama nah kalau bukan pemerataan artinya ada yang rame ada yang enggak itu kan tidak mungkin merata nah pertanyaannya kenapa seperti itu kenapa sistem bisa mengetek akun-akun yang seperti gua dan yang lain yang beberapa yang nggak berhenti-henti itu adalah akun yang istilahnya dinilai yang rajin sama projek kenapa akun kalian bisa tidak dinilai seperti itu gitu loh itu yang gua nggak paham apalagi buat yang setiap hari jalan harusnya kalau setiap hari jalan dengan sistem istilahnya yang gua terapkan atau yang gua jalani abri asal dapat diberi ya nggak harusnya order kalian lebih banyak dari gua dan istilahnya lebih rame gitu loh itu yang gua nggak habis pikir gitu loh apakah kalian ada yang salah dalam menjalankan ordernya atau bagaimana gitu karena keseharian setiap driver itu berbeda-beda dan akun itu setiap driver tidak bisa disalahkan karena perlakuan driver dengan akun yang satu dengan yang lain pasti berbeda kalau tidak mau suka tidak suka ya nggak selagi masih membutuhkan di situ ya nggak kita harus jalani bagaimanapun sistemnya kecuali kalau memang sudah sudah tidak pengen gitu seperti yang gua pernah bilang di video gua yang sempat ya sorry ya gua bilang ada yang bilang menyakiti teman-teman sekalian sorry karena memang umuman gua ya seperti itu apa-apa adanya gua tidak bermaksud istilahnya gimana ya bersenang-senang dapat pemberitaan orang atau gimana enggak gua cuma punya pikiran satu kalau orang lain bisa kenapa gua enggak dan kalau gua bisa kenapa lu enggak gitu sama-sama usaha sama-sama makan nasi sama-sama di satu aplikasi yang sama ya sorry kalau gua kemarin tetap bilang kasar gua bilang kalau yang enggak demen ya udah gantung main jaketnya diketakin helmnya lu cari kerja lain saya memang itu adanya gitu makin disini makin keras aplikasi nggak di gojek nggak di graf nggak di mana-mana tuh semuanya makin keras gua nggak tahu kenapa karena mungkin ya tentukan ekonomi dan lain-lain ya salah satu yang gue beranggapan ya seperti itu tapi kalau dibilang tidak menghasilkan kenapa masih banyak orang yang pengen daftar itu aja pertanyaan gua yang paling simpel tapi kemafas dari yang tadi gua sebutin yang ngomongin sebenarnya satu yaitu akun-akun tersebut yang istilahnya sepi atau enggak dapat itu adalah akun-akun sakit bahasa kita ya itu adalah akun-akun sakit yang perlu diterapui pertanyaannya itu kalau ibarat sakit itu sama dengan kayak kita nih itu sama-sama sakitnya pilas basuh kadang-kadang hujanan yang satu minum obat warung dua hari sudah yang satu harus ke dokter itu pun seminggu baru sembuh yang satu perlu dua minggu itu pun juga berlaku dengan si akun ini kalau memang lu nge-treatment akun lu mau coba jalanin harusnya bisa tapi dengan catatan mapping area itu yang benar karena sistem jenger ini setahu gua sudah di implementasikan dari Desember aku bahkan sebelum Desember dulu tadi gua pernah baca di CNN beberapa hari yang lalu kalau gua tuh biasanya mapping ya jadi gua nggak takut kebuang ke satu tempat kecuali memang sudah malam pastinya gua matiin kayak yang video gua yang gua bercanda sehari gua nggak dapat apa-apa yang malah gua bercanda buat belajar itu itu gua mapping gua udah tahu sepik nih benjam sini lu indaksinya akun gua udah tahu nih akun food akun food percuma kalau lu di satu tempat yang tidak ada outlet foodnya lu harus geser akun food tidak akan bisa jalan kalau misalkan lu tidak punya gopay lu isi gopay oke pertanyaannya bang gua butuh modal ya nggak modal paling gampang itu adalah mobile banking kenapa minimum lima puluh ribu aja order lima puluh ribuan tuh banyak dan pertanyaannya gimana caranya lu bisa top up gopay gratis lu model mobile banking dapat locak lu masukin belum habis-habis ya lu cari ATM yang setoran tuh naik BCA biasanya itu yang paling banyak lu setor lagi lu masukin lagi selesai memang capek memang ribet tapi itu yang namanya bisa hait yang namanya berdua kalau lu tidak begitu buat rasa ya tanpa adanya lu mapping area yang bener dimana itu ramai order lu nggak akan dapet atau lu akan susah buat dapetnya dan pada saat lu dikasih owner yang tidak sesuai dengan keinginan lu kesempingkan dulu yang namanya itu tapi bukan ngesampingkan dalam arti yang lu mengabaikan keselamatan ya sebagai contoh berapa bulan lalu sempet viral nuh abang grep apa abang gojek suruh buat grep yang mukanya agak-agak konyol lah kalau yang begitu gua sarankan cancel kenapa duit nggak seberapa resiko di jalan dudit bukan yang gimana-gimana order yang lain masih banyak biar nggak hanyap atau gimana lu foto lu laporkan lu email ngegojek nomor order cekian dan lain-lain jadi kalau pada saat lu dikasusin lu punya buktinya itu gua jalanin dan itu trik dari gua dan yang terakhir sebelum gua akan tutup istilahnya cerita gua hari ini yaitu adalah katanya kalau lu diem 2 minggu apa seminggu lu nggak narik aku lu auto aneh gua nggak tahu itu bener apa enggak tapi last gua jalan itu di tanggal 20 something di bulan Januari dan bulan Februari ini kalau gua tidak salah di hari minggu besok itu tepat 2 minggu gua off bit di hari Sabtu besok gua bakal coba on bit dimana kondisinya nanti bakal gua bahas bahas mengenai yang itu dan kalau yang lain sih gua belum bisa bicara banyak kita bakal ketemu nanti di jalan kita bakal sharing-sharing bareng dan kita bakal yang namanya saling tolong menolong bareng-bareng sekian dari gua gua yes gua jin pamit don't forget to subscribe and sharing this information buat temen-temen lainnya semoga berguna gitu tapi buat yang mau belajar ya kalau yang mau belajar ya silahkanlah hidup-hidup anda bukan hidup saya saya hanya mencoba mencari cara paling enak diantara situasi yang paling sulit sekian dari gua gua mohon pamit kita ketemu lagi di video berikutnya dadah